Sementara itu Presiden Jokowi Dodo optimistis ekonomi Indonesia pada tahun 2021 bisa berada di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini sejalan dengan sejumlah lembaga keuangan internasional yang memproyeksikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok pasca pandemi COVID-19. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, para Menteri, Pagi hari ini akan dibahas mengenai rancangan postur anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis, penuh dengan ketidakpastian. Kemudian, beberapa lembaga keuangan dunia juga selalu merevisi prediksi-prediksi atas pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 maupun perkiraan di 2021. Artinya sekali lagi masih penuh dengan ketidakpastian. Meskipun di tahun 2021 IMF, Bank Dunia maupun OECD meyakini bahwa perekonomian akan mulai tumbuh positif di tahun 2021 dan bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4 persen. Ini sebuah perkiraan yang sangat tinggi menurut saya. Bank Dunia 4,2, OECD 2,8 sampai 5,2 persen. Saya kira kalau perkiraan ini betul kita akan berada di ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Dan Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri. Namun kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap resiko terjadinya gelombang kedua, second wave. Dan masih berlanjutnya sekali ketidakpastian ekonomi global di tahun 2020. Terima kasih telah menonton!